Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, perkenalkan saya Iwan Domi dari SMA Negeri 1 Banda Aceh Pada kesempatan ini akan membuat tutorial penggunaan Blender Yaitu sebagai salah satu aplikasi 3 dimensi Atau aplikasi untuk visualisasi 3 dimensi Dan untuk kali ini saya akan memperagakan bagaimana membuat rak buku Dengan material dasar yang ada pada Blender Dan penggunaan tekstur seperti yang ada di layar Saya disini sudah membuat sebuah rak buku dengan beberapa buku Dan ini yang akan saya coba peragakan untuk membuat rak buku ini Nah untuk memulai kita bisa memulainya dengan new document Nah pada tampilan awal dari Blender yang telah kita install dan kita buka Maka disini akan tampak ada 3 objek yaitu cube atau kubus Kemudian di sebelah kiri ada kamera Nah kamera ini nanti akan menentukan posisi benda ketika nanti dirender Kemudian juga di sebelah kanan atas ada pencahayaan atau lightingnya Di mana ini nanti akan menentukan pencahayaan dari benda dari objek yang kita buat Jadi secara mendasar ada 3 objek ini ketika kita buka Blender Yaitu cube, kemudian ada kamera dan ada lampu atau lightingnya Baik Bapak Ibu saya akan memperagakan bagaimana membuat rak buku Seperti yang di awal tadi sudah saya perlihatkan Nah karena rak buku yang saya buat itu secara umum menggunakan material cube Jadi Bapak Ibu sebelum saya memulai saya terlebih dahulu mengaktifkan screen case nya Screen case maaf screen case Nah langkah awal Kita ingin membuat alas dari rak buku Alas dari rak buku Yaitu dengan menggunakan cube Baik saya akan tampak depan Kemudian saya scaling Scaling pada sumbu Z Ya kayak kira rak bukunya Alasnya setebal ini Kemudian saya scaling pada sumbu X Baik Bapak Ibu Untuk mempermudah kita dalam membangun objek ini Kita membutuhkan view tambahan atau layar tambahan Agar kita bisa melihatnya lebih sempurna dengan beberapa sudut pandang Itu disini sudah tersedia Fasilitas untuk kita memunculkan pada layar ini ada dua sudut pandang Ada dua perspektif Nah untuk yang sebelah kiri saya menggunakan perspektif front Atau dari depan Sedangkan di sebelah kanan saya akan menggantinya dengan From top ya dari atas Nah ini tampak atas sebelah kanan dan tampak depan di tampilan sebelah kiri Oke baik saya akan sesuaikan lagi Skalanya Saya akan scaling untuk Tadi pada sumbu Y Ya kira rak bukunya setebal ini Kemudian saya perpanjang lagi Saya scaling lagi Pada sumbu X Ya saya rasa cukup segini Sebagai alas dari rak buku yang akan kita buat Kemudian Saya akan membuat Penampangnya Atau tiang-tiangnya Yang mana tiangnya nanti Berfungsi sebagai Kaki dan juga sebagai Tiang atas untuk Penyangga Rak buku yang akan kita buat Saya mulai dari Kakinya dulu Kaki dari rak buku Ya Nah saya Menggunakan Mode edit Atau edit mode Yang sebelumnya adalah Object mode Sekarang saya mengganti menjadi edit mode Nah pada edit mode ini Pada Group Extrude Ya disini ada Loop cut and slide Saya menggunakan Fasilitas ini Untuk Membuat Batasan Dimana nanti Batasan itu yang akan Kita Bangun Sehingga dia bisa menjadi Kaki dan juga Sebagai penampang pada Bagian rak buku Saya Pilih Loop cut and slide Saya arahkan ke Object Ya disini sudah Muncul ada Satu garis Warna Pink Atau merah muda Kemudian ketika Scrollnya saya Geser Maka dia akan Berubah menjadi dua Saya scroll lagi Maka Dia akan Terus Bertambah Maaf saya Escape dulu Saya ulang lagi Pilih Edit mode Kemudian Loop cut and slide Arahkan ke Object Kemudian Saya ingin Membuat dua sisi Kaki Kiri dan kanan Kemudian Saya Scroll Kemudian Saya klik Nah kemudian Agar Potongan tadi Cocok Dan pas Sebagai kaki Dan sebagai penampang Rak buku Maka kita Menggunakan Scaling Atau Membuat Skalanya Pada sumbu X Ya sekiranya Seperti ini Dikira-kira Saja Proporsinya Yang tepat Saya kira Segini cukup Ya Saya klik lagi Kemudian kita butuh Loop cut and slide Lagi Ya Untuk Ya disini Saya juga Scroll lagi Jadi dua Kemudian saya scaling lagi Pada sumbu Y Ya Saya buat agak lebih tipis Karena biasanya rak buku di bagian belakang Itu hanya triplek tipis Ya Saya kecilkan Ya Jadi kita telah Membuat Potongan-potongan ini Yang kemudian potongan ini nanti Yang akan kita Extrude Kita akan Extrude Menjadi Kaki Dan juga sebagai Penampang atas Untuk rak buku kita Baik Kemudian Kita kembali ke Front Ya Tampil depan Ya Nah disini kita lihat di Apa statusnya ada Front Perspektif Nah disarankan kita menggunakan Front Orto Kita ganti Ya ini lebih Menampilkan Pass Depan Ya Nah sebelum Kita membuat Kakinya Kita Tentukan dulu Wilayah-wilayah yang nanti akan kita Extrude Saya Pilih Face Kemudian Saya Seleksi Bagian-bagian yang akan saya Extrude Ya Maaf Kita Hilangkan seleksinya dulu Ini saya yang seleksi tadi Bagian atas Yang ingin kita buat kaki adalah bagian bawah Saya ganti perspektif dulu Menjadi Bottom Ya Saya ulang Saya seleksi kembali Ya Kemudian Saya Pilih Extrude Ya Extrude Individual Pada Sumbu Z Ya Ini kakinya Ya Saya Rasa cukup Segini Ya Jadi Kita sudah Membuat Kakinya Baik Setelah Kakinya sudah ada Agar lebih Tepat lagi Kakinya Kita akan Lebih Perbesar lagi Kakinya Caranya kita Extrude kembali Kita seleksi lagi Setelah Setelah Kakinya Kakinya ya saya ingin memastikan bahwa semua bagian face sebelah sampingnya semua sudah diseleksi oke saya rasa sudah semua kemudian saya extrude kembali maaf saya coba extrude individual coba lihat tampilan depan ya saya rasa untuk kakinya sudah kemudian kita lanjutkan dengan penampang kiri kanan dan belakang saya pilih dulu kita pilih dulu tanpa atas oke oke saya ulangi kita seleksi dulu ya tentunya tidak semua kita seleksi kita perlu pada bagian depan tentunya tidak perlu ada penutup ya maka ini kita hilangkan seleksinya ya kemudian kita kemudian kita extrude kembali pada sumbu Z kemudian kita kemudian kita extrude kembali untuk penampang tengah untuk alas tengahnya kemudian kita kemudian kita extrude kembali untuk tingkat 2 ya kemudian kita extrude kembali untuk sedikit saja untuk pembatas atasnya ya oke kita sudah membuat tampilan dari rak buku ya cuma disini belum ada alas tengahnya sama penutup atas ya oke langkah berikutnya kita membuat alas tengahnya ini ya terlebih dahulu kita harus menghapus face ya kita klik kita delete delete face ya kemudian kita delete oke kemudian kita pilih kita ganti bukan lagi face tapi edge tekan f ya kemudian di bawah juga tekan f lagi ya kemudian f kembali kita sudah membuat alas tengahnya sekarang kita menuju alas atas sebelum dibuat kita kembali menghapus face-nya pilih face kemudian di seleksi kita sekalian hapus kita seleksi face yang nanti dia akan kita satukan kita seleksi kembali edge maaf saya salah saya salah menghapus tadi saya undo dulu nampaknya kita kurang me-extrute sekali lagi saya coba seleksi lagi kita ingin me-extrute kembali kembali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alas, kaki, kemudian penampang, kemudian ada alas tengah, alas atas. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat bentuk dari rak buku yang nantinya akan kita warnai dengan warna tekstur kayu. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan kepada pewarnaan objek dengan menggunakan tekstur. Pada kali ini, rak buku yang akan kita buat menggunakan pewarnaan tekstur kayu. Nah, langkah pertama adalah pada editor type kita mengganti menjadi UV image editor. Kemudian, objek rak buku kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian, pada UV image editor kita mengambil gambar tekstur yang sudah kita download sebelumnya atau kita cari sebelumnya. Ya, saya ambil tik to open image. Kemudian, kita ingin melihat apakah teksturnya tadi masuk ke dalam objek kita. Karena, walaupun sudah nanti sudah tampak ada tekstur kayu, namun kondisi seperti ini tidak bisa dipastikan. Nanti ketika dirender, maka warnanya akan sesuai dengan tekstur kayu. Bahkan, tetap nanti akan menggunakan warna dasar. Nah, untuk memastikan bahwa warna yang digunakan adalah tekstur kayu, kita harus menambah material. Warna pada material, kita tambah, kemudian new. Kita berikan nama atau kita rename dengan kayu. Kemudian, pastikan bahwa kayu terklik. Kemudian, kita pilih tekstur. New. Dan, disini otomatis sudah ada gambar tekstur tik to yang tadi sudah kita pilih. Kemudian, untuk memastikan apakah teksturnya sudah terganti dengan warna dasar tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti warnanya sudah kita ganti dengan tekstur kayu. Langkah berikutnya adalah assign. Ini untuk memastikan atau menandai bahwa warna dari objek kita menggunakan warna tekstur kayu. Kita assign. Kita akan coba render. Ini sudah tampak menggunakan tekstur kayu, karena memang tampak gelap. Mungkin disebabkan oleh lighting atau lampunya tidak sesuai pada posisi yang tepat. Oke, kita keluar dari mode render. Langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk memastikan bahwa tekstur kayunya tepat pada bagian-bagian tertentu. Mungkin teksturnya agak kurang cocok. Kita kembali ke objek mode. Nah, di sini kita bisa mengatur pencahayaan objek. Terima kasih telah menonton! Kita coba lihat. Terima kasih telah menonton! Oke, saya rasa tidak terlalu bermasalah bentuk teksturnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat objek buku. Kita add cube. Kita add cube. Kita meminta layar tambahan. Terima kasih telah menonton! kita edit. Kita test kembali kembali. Kita setelah menonton! Kita setelah menonton! Kita setelah menonton! selamat menikmati ya saya rasa ukurannya sudah boleh seperti ini kemudian kita mewarnai bukunya covernya oke saya keluarkan dulu mungkin supaya kewarnaannya pilih edit mode kemudian face kita seleksi bagian cover kemudian kembali ke material berikan warna dasar kemudian tambah warnanya jadi warna kita namai dulu warna buku merah misalnya kita pilih warnanya menjadi warna merah jika sudah assign oke warnanya sudah berubah jika sudah tinggal kita duplikasi jangan lupa kembali dulu ke object mode saya ingin duplikasi oh ya sebelumnya saya belum mengaktifkan screen case saya duplikasi shift plus d selamat menikmati selamat menikmati ya sudah ada 6 buku tentunya warnanya masih sama warna merah nah berikutnya adalah kita menentukan warnanya agar ada variasi satu-satu kita ganti warnanya pilih dulu edit mode jangan lupa kemudian seleksi kembali covernya tambah warnanya buku kuning pilih warna kuning ya sign kemudian begitu juga dengan yang lain seleksi kembali seleksi kembali buku buku biru seuruh si kembali 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 selamat menikmati buku putih oke kita sudah mau warnai beberapa buku kemudian kita kembalikan ke objek mode dan kita letakkan pada posisi yang tepat saya geser yang putih selamat menikmati terlalu rapat kita geser kembali kemudian kita seleksi semuanya selamat menikmati saya kecilkan sedikit oke nah ini adalah buku yang tadi sudah kita buat selamat menikmati oke baik pada bagian buku paling depan saya ingin saya ingin berikan sampul saya berikan cover dengan satu buku tertentu caranya seperti tadi juga kita memberikan tekstur pada rak gitu juga sama caranya dengan kita memberikan gambar atau tekstur tertentu pada buku kita seleksi buku kita seleksi buku yang akan kita memberikan tekstur edit mode ya kemudian kita pada bagian layar sebelah tampilan sebelah kanan kita ganti kembali dengan UV image kita cari atau kita buka gambar yang berisikan cover buku tertentu yang ingin kita tambahkan saya mengambil cover buku silah ibn isyam jadi pertama saya unread kemudian kembali kita menambah material siroh kemudian tekstur new kembali ke material dan pastikan warnanya berubah dengan tekstur yang kita tambahkan tadi kemudian jangan lupa di assign belum tampak berubah kita coba kembali ke object mode jika belum nampak kita coba render teman setang namun pengaturan kamera ini belum tepat ya nampaknya belum ada penambahan tekstur, kita coba kembali ini masih menggunakan warna hijau atau kuning kita coba unwrap oke kita sudah ada sebenarnya ya sudah berubah kita coba render kembali ya sudah berubah warnanya warnanya berubah menjadi tekstur atau gambar cover buku si roh nabawiyah ibn Hisham kemudian berikutnya kita agak sedikit miringkan jangan lupa kembali ke object mode kita miringkan kita rotasi sebesar negatif 10 misalnya baik bapak ibu saya rasa itu penggunaan material dasar kemudian menggunakan pewarnaan tekstur dan agar lebih jelas gambarnya mungkin ditambah pencahayaannya kita menambah lem kita coba lihat dari sudut pandang kamera ini adalah kita baik bapak ibu saya rasa itu tutorial kita pada kesempatan ini untuk membuat rak buku dengan menggunakan material dasar cube, kemudian pewarnaan objek dengan tekstur kita cukup padai sampai disini, semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!